Assalamualaikum Wr. Wb Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya Pelaksanaan SKB CPNS Kemdik Putri Stek tahun anggaran 2021 sudah semakin dekat nih teman-teman Apakah teman-teman sudah tahu teknis penyelenggaraan atau pelaksanaan SKB nya? Jika belum, maka teman-teman wajib mengetahui hasil rapat koordinasi teknis dalam rangka persiapan pelaksanaan SKB pengadaan CPNS Kemdik Putri Formasi tahun anggaran 2021 yang telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 November 2021 Berdasarkan hasil rapat, ada dua poin penting yang teman-teman wajib ketahui dan pahami, yang pertama yaitu tentang jenis SKB dan yang kedua adalah rencana pelaksanaan SKB Kita masuk ke poin yang pertama yaitu jenis SKB Nah, untuk jenis SKB dibedakan menjadi dua yaitu SKB dosen dan SKB non-dosen Sesuai pengumuman, jenis SKB untuk formasi dosen terdiri dari enam subtes berdasarkan kisi-kisi Nah, keenam subtes ini dibedakan menjadi dua jenis tes yaitu CBT dan non-CBT Kita bahas yang pertama untuk CBT Nah, untuk CBT-nya sendiri terdiri atas empat subtes Yang pertama etika dan tridharma perguruan tinggi Yang kedua literasi bahasa Inggris Yang ketiga penelaran dan pemecahan masalah Dan yang keempat adalah dimensi psikologi Keempat subtes ini durasi tesnya adalah 90 menit Nah, yang kedua adalah tes non-CBT yaitu subtes wawancara dan subtes praktik mengajar atau mikro-teaching Untuk durasinya wawancara selama 20 menit dan mikro-teaching atau praktik mengajar selama 30 menit Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada tabel subtes jumlah soal durasi skor minimal maksimal dan passing rate serta bobot persen penilaiannya Nah, teman-teman untuk subtes yang pertama 1-4 itu dilaksanakan secara CBT dengan waktu yang bersamaan yaitu 90 menit Nah, 90 menit ini durasinya dibagi-bagi menjadi 15 menit untuk etika dan tridharma perguruan tinggi 20 menit untuk literasi bahasa Inggris 30 menit untuk penelaran dan pemecahan masalah dan 25 menit untuk dimensi psikologi Kemudian gambaran jumlah soalnya juga sudah sangat jelas di tabel untuk etika dan tridharma perguruan tinggi jumlah soalnya 20 soal dengan durasi 15 menit berarti 1 soal harus dikerjakan kurang dari 1 menit Untuk skor maksimalnya adalah 20 poin berarti 1 soal benar nilainya 1 poin skor passing rate nya adalah 4 poin dan bobot penilaiannya sebesar 10% Kemudian yang kedua literasi bahasa Inggris Untuk literasi bahasa Inggris jumlah soalnya adalah 20 soal dengan durasi 20 menit berarti 1 soal dikerjakan 1 menit dengan skor maksimal 20 poin berarti 1 soal benar nilainya 1 poin dengan skor passing rate 4 poin dan bobot persentasen nilainya adalah 15% selanjutnya penalaran dan pemecahan masalah jumlah soalnya 20 soal dengan durasi 30 menit jadi lebih lama ya teman-teman berarti 1 soal bisa dikerjakan 1 menit lebih kemudian skornya adalah 20 poin berarti 1 soal benar nilainya 1 poin dengan skor passing rate 8 poin dan persentase bobotnya adalah 20% selanjutnya dimensi psikologi jumlah soal 40 soal dengan durasi 25 menit dengan skor maksimal 200 poin dan passing rate 136 poin dengan bobot persentase nilai yaitu 15% jadi untuk dimensi psikologi jumlah soalnya lebih banyak dan waktunya lebih sedikit serta jumlah skor atau poinnya itu lebih tinggi jika maksimal 200 dari 40 soal berarti 1 soal benar nilainya adalah 5 poin per 1 soal benar namun jika melihat dari skor passing rate untuk dimensi psikologi angkanya yaitu 136 bukan kelipatan 5 berarti untuk bobot poin atau skor dari dimensi psikologi kemungkinan nilainya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah jadi mungkin saja pilihan jawabannya yang paling benar nilainya 5 kemudian 4 3 2 1 jadi mirip soal TKP pada saat tes SKD tahap 1 kemudian untuk bobot penilaiannya yaitu sebesar 15% selanjutnya subtes wawancara jadi untuk jumlah soal disebutkan 5 kemungkinan jumlah pertanyaan intinya itu ada 5 pertanyaan kemudian durasi wawancara yaitu selama 20 menit skor maksimal atau penilaian maksimal dari wawancara adalah 25 poin dengan skor passing rate 12 poin dan bobot penilaian dari wawancara sebesar 20% jadi lumayan tinggi ya teman-teman untuk bobot wawancara ini yang terakhir subtes ke-6 yaitu mikro teaching atau praktik mengajar jumlah soal 5 berarti kemungkinan penilaiannya ada 5 kriteria penilaian yang dinilai durasinya lebih lama yaitu 30 menit kemudian skor penilaiannya maksimal 25 poin dan passing rate 12 poin dengan bobot atau persentase penilaian yaitu 20% jadi cukup besar juga ya antara wawancara dan mikro teaching ini kalau sudah di jumlah berarti 40% dari total bobot penilaian cukup besar selanjutnya untuk jenis SKB formasi non-dosen jenisnya ada 2 juga sama dengan formasi dosen yaitu CBT dan non-CBT kemudian untuk di CBT terdiri atas 4 subtes juga yang membedakan hanya pada poin 1 kalau untuk formasi dosen tadi poin satunya adalah tentang etika dan tridharma perguruan tinggi sedangkan untuk formasi non-dosen poin satunya atau subtes yang pertama adalah literasi bidang pendidikan kebudayaan riset dan teknologi kemudian subtes yang kedua sama literasi bahasa inggris yang ketiga juga sama penelaran dan pemecahan masalah yang keempat juga sama dimensi psikologi durasi tesnya juga sama yaitu 90 menit kemudian untuk tes non-CBT ada dua yang pertama wawancara dan yang kedua unjuk kerja dan terbagi untuk beberapa jabatan nah untuk durasi wawancara sama yaitu 20 menit dan durasi unjuk kerja sama 30 menit selanjutnya untuk teknisnya bisa dilihat pada tabel yang membedakan dari formasi non-dosen dengan dosen hanya pada bobot penilaian kalau untuk subtes yang pertama literasi bidang pendidikan kebudayaan riset dan teknologi bobot penilaian untuk non-dosen yaitu sebesar 15% sedangkan pada formasi dosen meliputi tridharma perguruan tinggi hanya 10% kemudian untuk literasi bahasa inggris bobot penilaian untuk non-dosen yaitu 10% sedangkan pada dosen 15% kemudian untuk penelaran dan pemecahan masalah pada formasi non-dosen sebesar 30% sedangkan formasi dosen hanya 20% nah selanjutnya dimensi psikologi untuk formasi non-dosen sebesar 20% sedangkan untuk formasi dosen hanya sebesar 15% nah yang membedakan selanjutnya adalah bobot penilaian untuk wawancara dan unjuk kerja pada formasi non-dosen wawancara hanya sebesar 10% bobot penilaiannya sedangkan formasi dosen 20% dan untuk unjuk kerja pada formasi non-dosen sebesar 15% bobot penilaiannya dan pada formasi dosen yaitu lebih besar sebesar 20% baik teman-teman jadi jika dilihat tabelnya maka dapat dilihat yang membedakan paling mendasar adalah pada poin bobot penilaian yaitu penilaian CBT untuk non-dosen jika digabungkan dari subtes 1 sampai 4 maka bobot penilaiannya 75% sedangkan untuk dosen pada CBT untuk subtes 1 sampai 4 jika digabungkan hanya sebesar 60% sisanya 40% untuk wawancara dan mikro teaching nah jadi karena untuk formasi dosen CBT nya subtes bobot penilaian subtesnya lebih sedikit maka harus memperkuat juga pada wawancara dan praktik mengajar karena bobotnya lumayan besar yaitu 40% dari total keseluruhan bobot penilaian SKB selanjutnya bagaimana dengan passing rate jika unjuk kerja ditiadakan maka proporsi untuk penilaian subtesnya yaitu berubah pada subtes yang keempat dan kelima untuk dimensi psikologi jika ada unjuk kerja maka bobot penilaiannya 20% jika tidak ada unjuk kerja maka berubah menjadi 30% dan untuk wawancara jika ada unjuk kerja bobot penilaiannya 10% sedangkan jika tidak ada unjuk kerja maka bobot penilaiannya menjadi 15% selanjutnya bagaimana rencana pelaksanaan SKB nah untuk metode pelaksanaan SKB terdiri dari 3 jenis tes yang pertama kan tadi ada CBT kemudian yang kedua non-CBT untuk unjuk kerja dan yang ketiga non-CBT untuk wawancara dan mikro teaching kita bahas yang pertama yaitu CBT untuk CBT skenario pelaksanaannya yaitu online terpusat jadi pelaksanaan ujian menggunakan aplikasi secara online dan peserta hadir di lokasi yang ditentukan jadi lokasi yang ditentukan ini adalah lokasi yang telah kita pilih pada akun SSCASN kita masing-masing kemudian jenis tes unjuk kerja non-CBT skenario pelaksanaannya online terpusat peserta hadir di lokasi yang ditentukan pelaksanaan ujian menggunakan aplikasi secara online dan penyampaian hasil unjuk kerja melalui aplikasi yang disiapkan selanjutnya yang ketiga non-CBT yaitu wawancara dan mikro teaching khusus untuk formasi dosen sistemnya secara online yaitu yang pertama pewawancara dan penilai mikro teaching hadir di lokasi yang ditentukan kemudian peserta di kediaman masing-masing jadi biasanya kalau seperti tahun sebelumnya maka menggunakan aplikasi zoom meeting selanjutnya titik lokasi CBT dan unjuk kerja tendik ditetapkan melalui surat sekretaris jeneral nomor 83774 garing A titik A3 garing KP 01 00 garing 2021 tanggal 25 November 2021 CBT dilaksanakan di 34 provinsi yaitu 40 titik lokasi sedangkan unjuk kerja tendik dilaksanakan di 21 titik lokasi selanjutnya mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaan SKB yang pertama jadwal dan lokasi pelaksanaan CBT dan unjuk kerja untuk tendik pihak yang mengumumkan adalah panitia pusat diumumkan melalui laman cpns kemdikbud .go.id kemudian yang kedua jadwal pelaksanaan wawancara dan atau praktik mengajar untuk dosen yang mengumumkan adalah panitia pusat diumumkan di laman yang sama yaitu cpns .kemdikbud .go.id selanjutnya untuk meeting ID dan password untuk pelaksanaan wawancara dan atau praktik mengajar yang mengumumkan yaitu panitia pusat PTN penyelenggara SKB dan LLDT penyelenggara SKB kemudian keterangannya disampaikan melalui email masing-masing peserta SKB wawancara dan atau tes praktik mengajar baik teman-teman itulah tadi beberapa informasi terkait pelaksanaan SKB untuk CPNS Kemdikbud Ristek tahun 2021 semoga videonya bermanfaat sukses selalu untuk persiapan dan pelaksanaan SKB sampai bertemu di video selanjutnya jangan lupa subscribe dan like video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati